Selamat datang teman-teman, disini saya akan membagikan aquarium predator nih Saya kebetulan main ke rumah teman saya yang mengoleksi ikan-ikan predator dari seluruh dunia Terutama Indonesia Nah kita bisa melihat itu adalah ikan hampala Atau bahasa orang Kalimantan ikan dungan Nah buat teman-teman yang penasaran dengan ikan masyar Ternyata ikan masyar juga dijadikan salah satu komoditi ikan hias nih teman-teman Jadi tidak hanya berada di alam dan hanya untuk dipancing atau dimakan Tetapi ikan masyar juga bisa dijadikan komoditi ikan hias nih teman-teman Tuh bisa kita saksikan itu adalah ikan masyar Nah ikan masyar ini adalah ikan masyar asli Jawa Timur Jadi buat teman-teman yang masih ragu jika laut di Jawa itu masih ada ikan masyar Kita bantah nih ternyata di Jawa Timur itu ikan masyar masih ada Jadi buat teman-teman yang merasa ikan masyar di Jawa itu sudah punah itu salah besar Ini adalah ikan masyar salah satu anak sungai berantas di pegunungan Tulung Agung Yang lokasinya dirahasiakan agar tetap terjaga kelestariannya Ikan hampalanya juga demikian Merupakan ikan asli dari Jawa Timur nih teman-teman Maaf HP saya tidak ada stabilizer-nya atau gimbal-nya Jadi tidak bisa mengambil video dengan smooth Nah kita lihat itu adalah ikan masyar kita Nah kalau ini ikan luar negeri Saya kurang tahu ikan apa-apa Oke Ini dia ikan masyar Masyar Jawa atau bahasa Kalimantannya itu ikan semat ya Kemarin saya barusan dapat info di kampung saya di Kalimantan Barat di Kabupaten Melawi Kerabat saya mendapatkan ikan masyar ini seberat 20 kilo teman-teman Dan dijual di pasar seharga 500 ribu per kilogramnya Nah kenapa bisa semahal itu? Karena ikan ini merupakan ikan air tawar yang rasanya sangat enak nih teman-teman Ikan ini adalah ikan sultan bagi beberapa daerah menyebutnya ikan sultan Seperti di Singapura di Malaysia Teman-teman saya dari Singapura pernah bercerita Di salah satu restoran terkenal di sana Menyajikan ikan masyar dengan harga sekitar 10 juta rupiah Per porsi Jadi sangat mahal ya teman-teman ya Ikan ini keberadaannya sudah sangat langka di alam Dan itu menyebabkan ikan ini sangat susah untuk didapatkan Terutama yang ukurannya besar Di Kabupaten Melawi pernah tercatat ikan masyar ukuran 60 kilo Yang didapatkan oleh salah satu orang di kampung di kecamatan Elahilir Sisiknya aja sebesar piring-piring Nah untuk video vlog saya selanjutnya Kemungkinan saya bulan Februari akan ke Kalimantan Dan kita akan melihat masyar di alam langsung Yang mana saya seringkali melihat anakan ikan masyar di alam Karena saya pergi ke hulu Di arus-arus deras tapi cetek ya Jadi itu adalah tempat yang sangat pas untuk ikan masyar ini berkembang biak Jadi kita bisa melihat anakan ikan masyar ada banyak sekali di sana Tapi indukannya agak sulit Karena dia memiliki breeding session atau musim beranak Ya musim berpijah dan saya kurang tahu itu kapan Oke baik ini adalah video awal saya Yang mendokumentasikan seputar ikan air tawar Nanti di video vlog saya selanjutnya dengan peralatan yang lebih canggih Saya akan update seputar ikan air tawar yang ada di Kalimantan nih terutama Karena saya di sana tujuannya terutama untuk eksplorasi hutan ya Melihat tanaman Tapi juga bisa sekalian meliput tentang ikan yang ada di habitat setempat Dan juga sedikit membahas tentang kerusakan hutan yang ada di sana Yang diakibatkan oleh perusahaan legal ya Bukan ilegal Yang merusak alam di sana Oke nantikan teman-teman video saya selanjutnya Yang bercerita tentang alam Kalimantan Barat Yang sudah dirusak oleh salah satu perusahaan Oke Sampai jumpa lagi teman-teman Dadah